Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para petani, terutama petani cabai, adalah serangan hama penyakit yang dapat menggagalkan panen. Untuk mengendalikan hama penyakit ini, kebanyakan petani menggunakan pesticida kimia. Dan kali ini, spesial menjawab pertanyaan dari Juragan Hidroponik Cilegon yang bertanya, terkait merek insektisida yang ramah lingkungan apa saja. Berikut merek insektisida ramah lingkungan yang dapat Juragan terapkan pada tanaman cabai Juragan. 8. Pestisida Nabati MS Merupakan pestisida nabati yang bahan aktifnya berasal dari tanaman, serta bahan organik lainnya. Komposisi dari pestisida ini, yaitu mengandung antimikrobiologi, tar, saponin, eugenol, fenol, senyawa karbonil, metanol, flavonoid, dan polifenol. Pestisida MS mempunyai bentuk cair dan tidak meninggalkan residu yang berbahaya pada tanaman, lingkungan maupun manusia. Selain sebagai pengendali hama, pestisida MS juga dapat berfungsi sebagai penyubur tanaman, karena mengandung antimikrobiologi. Harga pestisida MS, kemasan 500 ml, kisaran Rp65.000 per botolnya. 7. Simantri Termasuk jenis pestisida nabati yang diproduksi oleh Simantri 173, Himpunan Petani Bali Mengwi. Simantri dibuat dari fermentasi bahan-bahan alami, seperti sansevira, daun sirih, daun sambung nyawa, dan pepaya, lerat dan lainnya, serta ganggang risobium. Sehingga, menghasilkan konsentrat biodegradabel yang ramah lingkungan dan mampu membasmi hama, serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit, sekaligus menyahatkan tanaman karena mengandung pupuk alami. Pada tanaman cabai, Simantri digunakan untuk mengendalikan hama seperti kutu putih, terips, tungau, ulat daun, serangga, maupun jenis nematoda. Selain hama, Simantri juga dapat digunakan dalam pengendalian penyakit akibat jamur, virus, dan bakteri. Penggunaan pestisida Simantri dengan mencampurkan konsentrat Simantri dengan air, yaitu dengan perbandingan 1 banding 5. Atau sekitar 100 ml pestisida Simantri dengan 500 ml air. Aplikasikan dengan cara sistem kocor atau semprot pada bagian tanaman yang terserang hama atau penyakit. Dengan interval pemberian, 3-4 hari, secara berturut-turut, guna mengobati. Sedangkan, untuk perawatan atau pencegahan, interval pemberiannya 1-2 minggu sekali, dengan dosis yang sama. Mengenai harga, konsentrat Simantri kemasan 500 ml dibanderol sekitar Rp76.000 per botol. 6. Naturo Naturo merupakan pestisida organik dalam bentuk tepung. Kandungan dari pestisida ini belum diketahui dan belum ada penjelasan secara rinci. Hanya dijelaskan bahwa Naturo terbuat dari tanaman herbal pilihan. Naturo dapat digunakan untuk mencegah datangnya atau membasmi, ulat daun, kutu kebul, kutu putih, semut, abhit, dan tungau. Di mana hama tersebut sering dijumpai pada tanaman sayuran, terutama pada tanaman cabai. Untuk pencegahan, dosis penggunaannya yaitu 2 gram per liter, dengan menyemprotkan pada seluruh bagian tanaman. Sedangkan dosis untuk pengobatan, atau apabila sudah terserang, yaitu 5 gram per liter. Dengan interval pemberian, 3 hari sekali, selama 3 kali berturut-turut. Harga pestisida Naturo, kemasan 10 gram, kisaran 26 hingga 30 ribu per bungkus. 5. Pure Neum Oil Pure Neum Oil Dari biosfer organik, merupakan pestisida organik dari ekstrak biji dan daun mimba. Dalam biji mimba, mengandung 10% minyak, yang didalamnya terkandung zat azadiracetin sebanyak 1,25%. Zat ini, yang berperan sebagai pestisida, baik bersifat insektisida, akarisida, fungisida maupun nematisida. Pestisida ini, ampuh dalam membasmi jenis hama seperti kutu daun, kutu kebul, terips, keong maupun ulat daun. Cara kerja dari bahan aktif azadiracetin, yaitu tidak membunuh hama secara cepat, tetapi dengan mempengaruhi daya makan, pertumbuhan, daya reproduksi, proses ganti kulit, menghambat perkawinan, penurunan daya tetas telur dan menghambat pembentukan kitin. Untuk penggunaan pestisida ini, dengan melarutkan 1 sendok makan dengan 300 ml air. Harga pestisida pure name oil dari Biofer Organic, kemasan 100 ml, yaitu sekitar Rp28.500 per botolnya. 4. Bioasil Bioasil dapat mengendalikan hama sasaran seperti lalat buah, semut, tungau, kutu daun, terips, apit, kutu kebul, belalang, warang dan hama lainnya, dengan spektrum tanaman yang luas. Pestisida ini dapat merusak jaringan tubuh hama dan bersifat racun perut. Keunggulan dari pestisida bioasil, yaitu dapat mengusir hama karena aroma, rasa dan bau yang dibenci hama, menghilangkan nafsu makan, tidak menyebabkan hama menjadi resisten, serta diperkaya dengan perkat dan perata, sehingga tahan dari cucian air hujan. Penggunaan bioasil, untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, yaitu dengan dosis 5 tutup botol, per 10 liter air. Interval atau frekuensi pemberian, 1 hingga 2 kali dalam 1 minggu. Harga bioasil, kemasan 500 ml, sekitar Rp50.000. 3. Antus 10 isi Jenis pestisida ramah lingkungan, yang bekerja secara kontak dan sistemik. Mempunyai warna putih kecoklatan, yang dapat diemulsikan, digunakan untuk mengendalikan hama kutu-kutuan, seperti kutu kebul, apit, dan lainnya. Kandungan bahan aktifnya, yaitu eksudat tanaman, derivat hidrokarbon, olea aeteri, dan surfaktan. Dosis penggunaannya cukup, 5-10 ml per liter, dengan cara penyemprotan. Untuk harga pestisida antus, kemasan 500 ml, dibanderol sekitar Rp70.000. 2. Monster Max Monster Max merupakan jenis insektisida organik. Insektisida ini mengandung ekstrak daun tembakau, yang diperkaya dengan berbagai rempah-rempah, yang efektif untuk memberantas organisme pengganggu tanaman. Kandungan insektisida ini, yaitu Aegea Marmerius 5%, Nigella sativa atau jintan hitam 5%, Tinospora crispa atau brotowali sebanyak 10%, Dioskorea hispida atau gadung 20%, Nikotiana tabakum atau tembakau sebanyak 40%, Andrographis panikulata atau sambiloto 10%, dan lain-lain 10%. Insektisida ini dapat digunakan untuk mengendalikan hama wareng, semut, belalang, ulat, keongmas, terips, tungau, dan hama lainnya. Dosis aplikasi insektisida untuk pencegahan, yaitu dengan melarutkan 100 ml per tangki ukuran 15 liter, dengan cara disemprotkan atau dikocorkan sejak awal budidaya. Interval pemberian, setiap 10 sampai 15 hari sekali. Sedangkan untuk pengobatan, yaitu dengan dosis 100 ml per tangki, setiap 2 hingga 3 hari sekali, sampai serangan hilang. Harga insektisida Monster Max, kemasan 100 ml, dibanderol sekitar 35 ribu per botolnya. 1. Pestona Pestona merupakan formula pengendali organik bagi beberapa hama penting pada tanaman pangan, hortikultura, dan tahunan yang diproduksi oleh PT. NASA. Pestona mengandung bahan aktif, azadiracatin, alkaloid, ricin, polifenil, eugenol, citrat, nikotin, anonain, dan lain sebagainya. Mekanisme kerja dari pestisida ini, yaitu dengan mengganggu daya makan, pertumbuhan, dan daya reproduksi. Selain itu, berperan sebagai set pemandul, mengganggu perkawinan serangga hama, menghambat peletakan telur. Pestisida ini, bekerja secara racun kontak dan sistemik. Hama sasarannya yaitu, warng, walang sangit, trips, tungau, ulat, uret, belalang, kepik, dan penggerak batang. dosis aplikasi pestona, yaitu 5-10 ml per liter, atau sekitar 7-10 tutup per tangki. Aplikasi dilakukan dengan menyemprotkan, atau menyiramkan pada tanaman yang terserang. Interval pemberian setiap 3 kali per musimnya. Harga pestisida pestona, kemasan 500 ml, sekitar Rp65.000 per botolnya. Terdapat 8 rekomendasi, merek insektisida nabati ramah lingkungan, yang dapat juragan pilih, sebagai alternatif penggunaan. Semoga membantu juragan, dalam memilih jenis insektisida ramah lingkungan, untuk mengendalikan serangan hama di lahan juragan. Sampai jumpa lagi, di video rekomendasi selanjutnya.